Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nongkrongse Nusantara Kebudayaan Bugis dan Makassar merupakan salah satu kebudayaan tua di Nusantara Pengaruh kebudayaan Bugis dan Makassar tidak saja hanya dapat ditemukan pada suku-suku bangsa yang hidup setanah air Namun menyebar hingga lintas negara Salah satu aspek kebudayaan Bugis Makassar yang hingga kini masih kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat Adalah perlakuan dan penghayatan atas senjata pusaka Para remaja zaman sekarang mungkin perlu tahu kebudayaan badik dari tanah leluhur mereka Jangan sampai semakin modern semakin lupa mengenai asal-usulnya Dalam tatanan masyarakat Bugis dan Makassar dikenal dengan ungkapan Bukan laki-laki jika tidak berbadik Norma ini tumbuh dari nilai kebudayaan yang melihat keberanian, kejantanan, dan kepahlawanan sebagai sesuatu yang baik dan layak dihormati Nilai-nilai budaya itu pula lah yang kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa atau memiliki pusaka tersebut Tidak heran jika dahulu hingga zaman sekarang masih banyak laki-laki yang menyenangi Memiliki dan membawa badik atau keris sebagai simbol sosial utamanya saat pesta pernikahan Sebab hal ini menjadi penegasan kultural untuk menjadi seorang laki-laki Dalam masyarakat Bugis dan Makassar, nilai-nilai kesatriaan dan keberanian masih dipandang sebagai kehormatan dan harga diri yang harus dijunjung tinggi dan selalu ditegakkan Berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan tradisional orang-orang Bugis dan Makassar Sebilah keris dan badik tidak hanya berdimensi fungsional tetapi juga untuk mempertahankan diri ataupun menyerang Namun melalui pamur, visualisasi motif dan letaknya pada badik atau keris maupun pedang mempunyai nilai simbolis dan filosofis yang tinggi Badik dan keris merupakan benda kebudayaan Semua benda pusaka itu mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan sistem sosial tertentu bagi pemiliknya Pamur, motif, letak dan ukurannya tidak hanya dimaksudkan sebagai hiasan yang memperindah Tetapi sebagai media komunikasi yang sifatnya tidak tertulis dan non-verbal Dalam kebudayaan Bugis dan Makassar, hal tersebut disebut sebagai sisi Yakni tanda baik atau buruk sebilah polo pustaka Pamur berfungsi sebagai pemacu semangatnya agar menjadi manusia baik Manusia dengan etos kerja yang tangguh, semangat ingin kaya atau berkuasa dan hidup mulia Inti makna pamur bertautan sekurang-kurangnya pada tiga nilai utama Yakni kebudayaan, kekayaan, kebesaran, atau kemuliaan Konsep were merupakan prinsip bahwa hanya dengan bekerja keras tanpa bosan Seseorang dapat mengubah nasibnya Dalam sebuah naskah kuno yang tertulis dalam Daun Lontara Artinya hanya karena bekerja keras dengan ketekunan dan tanpa bosan Maka dengan mudah diperoleh dewata atau yang maha kuasa Seorang lelaki baru akan dianggap sebagai laki-laki dewasa Jika pinggangnya telah disandangi keris atau badik Mereka dianggap sebagai pribadi hukum dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya Bertanggung jawab atas pilihan dan tujuan hidupnya Sesuai rujukan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidupnya Bila disimpulkan bahwa di zaman setelah masuknya Islam Batas kedewasaan seseorang lelaki bukan setelah dia disunat Namun mereka dianggap dewasa secara adat Menekala mereka secara resmi telah disandangi sebilah keris atau badik Dengan siklus kehidupan dan kematian Maka selalu ada dan banyak senjata pusaka milik seseorang Yang diwariskan kepada anaknya Dan diteruskan kepada generasi berikutnya Secara turun ke murun Maka dari itu setiap keluarga dimungkinkan memiliki senjata pusaka pendamping Sebab keris atau badik memiliki lambang kesatuan harga diri Dan kehormatan bagi kelompok keluarga Baik sahabat Terima kasih telah menonton video ini Semoga kita semua dalam lingkungan Allah SWT Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you